Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang di editing tutorial Skak Media Oke, di video editing tutorial kali ini, saya akan tunjukin ke kalian Gimana sih caranya buat instastory keren seperti ini Oke, untuk membuat instastory seperti ini, kalian butuh 4 aplikasi Yang pertama aplikasi Instagram, yang kedua aplikasi Pixelab, yang ketiga aplikasi Eraser Dan yang keempat aplikasi KineMaster Dan ada beberapa bahan-bahan yang bisa kalian download, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini Dan filenya itu formatnya zip ya kan, jadi kalian harus ekstrak dulu untuk dapetin mentahannya Oke, di sini tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Instagram Nah, di sini kalian bisa cari aja akun Instagram saya, Skak Media Seperti ya, seperti ini Nah, kemudian kalian bisa klik sorotan ya guys, sorotan nama story seperti ini, di bawah ini Nah, di bagian sini Nah, kemudian kalian bisa download untuk efek yang saya gunakan ini Kalian bisa klik aja di pojok kiri atas ini, di bawah nama akun Instagram saya Nah, di bagian sini Nah, di sini kalian bisa langsung simpan untuk menyimpan efek ini Kemudian kalau kalian mau langsung coba, kalian bisa klik aja bagian coba di samping kiri ini ya guys Untuk mencoba langsung pada filter yang saya gunakan ini Nah, di sini kalau kalian ingin tahu siapa pembuat filter ini, kalian bisa klik aja titik 3 di samping kanan ini Nah, kemudian klik bagian lihat selengkapnya dari akun ini Nah, di sini adalah akun si pembuat filter ini ya guys Kalian bisa follow juga untuk Instagram dari akun si pembuat filter ini Dan kalian juga jangan lupa follow ya guys untuk Instagram saya Di sini saya bakal nge-share apa-apa yang bakal saya upload untuk next video Oke, di sini kita langsung saja keluar ya guys Nah, di sini kita bisa langsung coba aja untuk efek ini Nah, di sini kita bisa tap pada layarnya Untuk mengubah tampilan filternya, nah seperti ini Kalian bisa tap aja, lalu cari filter seperti ini Nah, filter, design filter seperti ini ya guys Nah, seperti ini Nah, kemudian kalian bisa tutup aja kamera belakang kalian Gunakan tangan atau apa kek Sehingga kamera kalian layarnya hitam ya guys Nah, seperti ini Nah, kemudian jika sudah kalian tutup, kalian bisa jepret aja untuk gambar ini Nah, jika sudah kalian ambil gambarnya, kalian bisa klik aja icon tanda panah ke bawah ya guys Di bagian atas ini Untuk menyimpan gambar ini Nah, kita simpan Oke, kemudian kita jika sudah selesai kita simpan, kita bisa keluar Kemudian kita bisa masuk ke aplikasi Pixel Lab Nah, di sini kita bisa hapus ya guys pada bagian new text-nya ini Di tengah ini kita bisa hapus Nah, kemudian kita bisa klik icon di samping kanan ini Di bagian sini ya guys Nah, kemudian kalian bisa klik bagian from image Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan gambar yang ingin kalian gunakan Nah, seperti biasa saya pakai gambar dari Kak Yudita Kalian bisa cek aja untuk link akun Instagram-nya di bawah video ini Nah, kemudian di sini kita bisa klik centang Nah, kemudian kalian bisa klik icon di tengah sini ya guys Nah, di bagian sini Kemudian kalian bisa import gambar di galeri Nah, di sini kalian bisa tambahkan mentahan seperti ini ya guys Nah, mentahan ini Nah, kemudian kalian bisa besarkan sedikit Lalu atur seperti ini ya guys Nah, atur aja seperti ini Kita ambil aja wajah atau bagian mana yang ingin kita ambil Nah, kemudian jika sudah selesai kalian bisa simpan untuk gambar ini Nah, jika sudah kalian simpan kalian bisa keluar Lalu kalian bisa masuk ke aplikasi Eraser Nah, di aplikasi Eraser ini kalian bisa tambahkan gambar yang barusan kalian simpan di aplikasi Mixlab Nah, gambar ini Nah, kemudian kalian bisa potong ya guys Kita ambil bagian hitamnya saja Jadi, potong aja seperti ini Jadi, bagian yang tersisa di luar itu Kita potong aja Nah, seperti ini Jika sudah selesai kita potong Kita bisa klik jentang Nah, selanjutnya kita bisa hapus ya guys Di bagian luar warna hitamnya ini Kita hapus menggunakan auto Untuk menghapus secara otomatis Nah, seperti ini Kemudian jika sudah selesai kita bisa klik down Nah, di sini kita bisa simpan untuk gambar ini Nah, jika sudah kita simpan Kita bisa keluar lagi Kita masuk lagi ke aplikasi Mixlab Nah, di bagian sini Kita bisa klik icon di pojok kanan bawah ya guys Di kiri ini Pojok kiri bawah sini Nah, di bagian sini Kemudian kita bisa tampilkan untuk backgroundnya jadi download Jadi, seperti awal kita buka aplikasi Mixlab nya ya guys Nah, di sini kita bisa hapus lagi untuk bagian new text nya Nah, kita hapus Nah, kemudian kita bisa klik icon di tengah sini Nah, di bagian sini Nah, kemudian kita bisa import gambar di galeri Kita tambahkan gambar yang barusan kita simpan di aplikasi Eraser Nah, gambar ini Kemudian kita bisa besarkan sedikit ya guys Nah, seperti ini Kemudian kita bisa scroll sedikit ke samping kanan Lalu pilih bagian relative position Nah, di bagian sini kita atur ya guys Usahakan posisinya berada di tengah ya guys Nah, seperti ini Kemudian jika sudah selesai kalian atur Kalian bisa tap pada layarnya di samping kiri ini Kemudian kalian bisa import gambar di galeri Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan gambar Seperti ini ya guys Gambar icon play music ini Nah, seperti ini Nah, jika sudah kalian tambahkan Kalian letakkan di samping kanan pada si gambarnya ini Nah, di bagian sini ya guys Nah, di bagian sini ya Nah, jika sudah kalian letakkan Lalu kalian bisa klik lagi Icon di samping kanan ini Di bawah sini Nah, di bagian sini kalian bisa klik Nah, kemudian kalian bisa buat backgroundnya jadi transparan Nah, jika sudah kalian buat backgroundnya jadi transparan Kalian bisa simpan untuk gambar ini Nah, jika sudah kalian simpan Kalian bisa keluar Lalu kalian bisa masuk ke aplikasi kinemaster Nah, di aplikasi kinemaster ini Kalian bisa buat project baru Kemudian kalian bisa pilih aspek rasio 9 banding 16 Kalau kalian mau buat story Sepertinya agak cocok ya guys Jadi Ini khusus untuk instastory saja Kalau kalian misal mau buat postingan Kalian bisa atur sendiri ya guys Untuk tata letaknya di mana Kalian bisa atur sendiri Sesuai kreativitas kalian Jadi sebagai contoh saya pakai sebagai instastory saja Jadi disini saya pilih aspek rasio 9 banding 16 Nah, seperti ini Kemudian di bagian sini kita bisa klik media Lalu kita cari yang aspek rasionya sama ya guys Sesuai aspek rasio yang kita pilih barusan Yaitu 9 banding 16 Nah, di bagian sini kita bisa panjangin saja Untuk durasinya sesuai kinem kalian Maksimal untuk durasi instastory di instagram Yaitu sekitar 15 detik ya guys Jadi untuk whatsapp kalian bisa atur sekitar 30 detik Untuk maksimal storynya Jadi sebagai contoh saya pakai durasi sekitar 15 detik saja Nah, seperti ini Kemudian kita bisa geser ke samping kiri Pastikan untuk durasinya berada di titik 0 Nah, di bagian sini karena ukurannya gak pas ya guys Jadi kita bisa besarkan untuk ukuran pada background videonya Dengan cara klik icon pangkas di tengah sini Nah, di bagian sini Kemudian kita bisa klik bagian sama dengan di samping kanan ini Lalu kita bisa besarkan Gunakan 2 jari guys seperti ini Nah, kita bisa besarkan seperti ini Nah, jika sudah kalian besarkan Kalian bisa klik centang Nah, di bagian sini kita bisa klik bagian lepisan ya guys Kemudian kalian bisa klik bagian media Nah, di sini kita tambahkan Mentahan yang sudah saya buat ya guys sebelumnya Nah, mentahan ini Nah, seperti ini Kemudian kita bisa besarkan untuk mentahan ini Nah, lalu kita bisa panjangin juga untuk durasinya Sesuai pada background videonya Nah, jika sudah kalian panjangin Kalian bisa geser aja ke samping kiri Pastikan untuk durasinya berada di titik 0 Nah, kemudian kita bisa klik lagi lapisan Lalu pilih bagian media Nah, di sini kalian tambahkan Gambar yang sudah kalian simpan tadi di aplikasi Instagram Nah, gambar ini nama hari ini Nah, kemudian kalian bisa pangkas sedikit ya guys Karena ada nama tanggal waktu di bawah Si filternya ini Jadi kita pangkas sedikit Kita ambil nama harinya saja Nah, seperti ini Kemudian jika sudah selesai kita bisa keluar Lalu kita bisa scroll sedikit ke bawah Lalu pilih bagian menyampur Nah, di bagian menyampur ini kita bisa klik bagian layar Agar si background hitamnya ini menghilang Nah, jika sudah selesai kita bisa atur untuk posisi pada Si nama harinya ini Kita letakkan di atas Di tengah-tengah sini ya guys Nah, di bagian sini Nah, jika sudah kalian letakkan di bagian sini Kita bisa panjangin juga ya guys untuk durasinya Sesuai pada background videonya Nah, kemudian jika sudah selesai kita bisa scroll ke samping kiri Pastikan untuk durasinya berada di titik 0 Nah, di sini kalian bisa klik lagi lapisan Lalu pilih bagian media Nah, di sini kalian bisa tambahkan gambar Yang sudah kalian simpan tadi di aplikasi Pixel Lab Nah, gambar ini Nah, gambar ini kalian bisa letakkan saja ya guys Di atas pada nama harinya ini Nah, di bagian sini Nah, kemudian kalian bisa panjangin juga untuk durasinya Sesuai pada background videonya Nah, jika sudah selesai kalian bisa lagi share ke samping kiri Pastikan untuk durasinya berada di titik 0 Nah, seperti ini Kemudian di sini kalian bisa klik bagian lapisan Lalu pilih bagian media Nah, di sini kalian bisa tambahkan Mentan audio spectrum Spotify seperti ini Nah, jika sudah kalian tambahkan Kalian bisa scroll ke bawah Lalu pilih bagian menyempur Nah, di bagian menyempur ini Kalian bisa klik bagian layar Agar si background hitamnya menghilang Nah, kemudian kalian bisa letakkan untuk Mentan audio spectrum Spotify ini Di bagian atas sini ya guys Nah, di bagian atas sini Nah, jika sudah selesai Kita bisa tambahkan lagu ya guys Yang ingin kita gunakan pada video ini Kalian bisa klik saja Lagu mana yang ingin kalian gunakan Kemudian kalian bisa klik bagian icon plus ini Untuk menambahkan lagunya Nah, jika sudah selesai Kita bisa potong ya guys Karena durasi pada mentahan audio spectrum ini Melebihi durasi yang kita gunakan Kita bisa potong Nah, dengan cara kita mentokkan ya guys Untuk durasinya pada durasi terakhir Yang kita gunakan Yaitu sekitar 15 detik Mentokkan pada durasi terakhir yang kita gunakan Kemudian kita bisa klik bagian audio spectrumnya Nah, lalu kita bisa klik bagian icon gunting di atas sini Lalu kalian bisa klik bagian pangkas ke kanan playhead Karena yang tidak kita gunakan di sebelah kanan Jadi kita potong di sebelah kanan Nah, kemudian untuk Untuk lagu yang kita gunakan Kita potong juga guys Karena melebihi pada durasi waktu yang kita gunakan Jadi kita potong juga Sama seperti yang mentahan Spotify tadi Nah, jika semuanya sudah selesai Kita bisa simpan untuk video ini Oke, jika ada pertanyaan Kalian bisa komen aja ya guys Di kolom komentar di bawah Atau bisa diam aja di Instagram saya Skak Media Oke, mungkin cukup sekian ya guys Untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan silahkan like jika kalian suka di video ini Dislike kalau gak suka Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya